Baik Ninda, akhirnya saya usul. Saya izin ke orang tua, izin menikah, izin guru menikah, kok diizinkan dua-duanya? Padahal gak punya apa-apa. Gak mungkin izin tanpa apa-apa. Pesti setelah izin, ada kemudahan menikah. Bersudah. Bismillah. Kurang lebih prinsipnya, kami itu sederhana kayak Bang Han. Bagi kami adalah halal itu penting. Daripada saya, kalau orang pacaran itu kan sebetulnya gak tahu kecerdasannya di mana Bang Han. Sudah terlanjur senang, gak boleh ngapa-ngapain. Tuh, saya juga. Terseksa dalam curiga. Kayak milikku, tapi bukan milikku. Kan bingung dia. Sudah gayanya kayak milikku, kok adalah hatiku, kok ada. Tapi enggak, enggak boleh. Maka waktu itu, kami ngambil satu langkah praktis. Sama kita dengan Mahath kurang lebih, masih kuliah. Modalnya dengkul. Bismillah, karena Allah ya. Kita pakai prinsip. Sambil sama-sama kuliah, ya orang tuanya. Dia punya orang tua, kita juga punya orang tua. Oke lah, problem. Waktu belum menikah pun, juga saya dapat kiriman orang tua. Dia dapat kiriman orang. Akhirnya kita menikah, lalu ada kesepakatan, biarpun tidak ditulis. Waktu sama-sama kuliah, BSS. Bayar sendiri-sendiri. Dan Alhamdulillah, saya punya temer tua istimewa. Enggak pernah nuntut. Enggak pernah mengatakan, kau beri apa anakku. Enggak. Maharpun ngutang, enggak tahu sudah saya bayar atau belum sampai hari ini. Saya enggak lupa. Puan-puan sudah maafkan. Saya enggak ingat. Karena waktu itu, Mahath saya belum ada duit. Biarpun pada akhirnya ada orang ngerti kayaknya. Dikasih. Dan itu sebenarnya guru mulia kayaknya. Saya dikasih Mahath persis dengan yang harus saya bayarkan. Cuma mau saya jadikan Mahath besok untuk yang lain. Untuk senang-senang mengantin baru. Akhirnya belum kebayar hutangnya mahernya. Sampai sekarang sampai lupa. Mungkin umit memaafkan kayaknya masa itu. Sehingga sampai kami pun, karena rupanya dalam perjalanan hidup, ngerti kita kekurangan, enggak ada riski. BSS pun ya manajemen penggunaan uang harus adil dong. Duit kita pakai dulu kalau habis, baru duit istri. Masa duit istri dulu pakai baru saya? Kan malu dong. Mana kelaki-lagian saya? Jadi koidahnya duit saya habis, baru duitnya istri. Dan memang habis semuanya pada akhirnya. Gitu ya, sampai kita enggak akan beli. Kita sering mau beli baju, belilah saya yang baju. Enggak mau. 6 tahun kita menikul, ya tidak saya belikan baju. Karena kebetulan ya masih kadang dikirim orang tua dan sebagainya. Seperti itu. Jadi prinsip adalah, saya berpikir praktis, saya enggak mau berpikir yang haram. Apalagi waktu itu kita suruh guru si mahasiswi. Daripada saya suruh jualan es tapi sambil puasa, kan enggak enak. Suruh jualan es, puasa. Ngurusi anak perempuan, puasa. Wah ini enggak, akhirnya saya usul. Saya izin ke orang tua, izin menikah, izin guru menikah. Kok diizinkan dua-duanya? Padahal enggak punya apa-apa. Enggak mungkin izin tanpa apa-apa. Pasti setelah izin ada kemudahan menikah. Sudah. Bismillah. Hidupnya Masya Allah. Kalau masalah kalau kesah ada, listrik dicabut. Listrik dicabut bukan mati sebentar begini. Listrik dicabut. Berhari-hari. Itu di negeri Indonesia, kalau sudah listrik dicabut, enggak ada listrik, kita keluar sudah dingin. Di negeri Arab, kayak di open. Jadi kalau ada pisang biju masuk, sore kuning. Itu ke rumah kita itu. Rupanya waktu itu saya tidak melihat wajah istri, itu cemberut dan sebagainya. Justru ngekek-ngekek. Ketawa-ketawa. Makanya waktu maghrib yang keberapa itu, kita sholat sama tetangga. Namanya sama, Yahya juga. Masuk nih. Eh, padahal enggak ada di rumah nih. Kok rumahnya mati? Iya, kita ngomong iya. Makanya kan enggak dinyalain kan? Iya, gitu. Pas masuk gang itu kan ada lampunya di kolong. Kan apartemen di kolong. Hah? Listrik dicabut ya? Wah, ketahuan ini. Iya, minum. Ah, ini tidak bayar ya? Eh, iya belum. Nanti mau dibayar. Ah, nah, nah. Akhirnya dikasih kabel dari atas. Dan loteng atas kabel. Kayak kipas angin, ya Allah kayak di surga. Kipas kecil, tak? Nekmatnya Allah. Seperti itu rupanya. Cinta itu adalah, ya kan? Kayak tadi, kiburan kan cinta dikepun. Karena itu dengan cinta indah. Enggak merasakan ketawa-ketawa. Hari ini pun, kalau kita pengen senyum, ya lihat aja kisah masa lalu. Akan indah kisah itu. Makanya jangan biasa menuntut kepada pasanganmu. Hai istri, hai suami. Menuntut itu adalah, pemangkas cinta adalah tuntutan. Pemangkas cinta adalah tuntutan. Kalau Anda menuntut, itu mengikis cinta. Kenapa? Cinta itu memberi, bukan meminta. Sehingga kalau kau pandai meminta, berarti kau tidak pernah menghadiahkan cinta. Tapi kesibukanmu untuk menyenangkan dia, itulah cinta. Yang akan menumbuhkan cinta. Kalau engkau menuntut cinta, engkau menuntut sesuatu kepadanya, yang terkikis cintanya. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Kenapa tidak enak? Mestinya cinta itu, sayang, aku akan begini demi kau. Aku akan lakukan ini demi kau. Aku akan berbuat ini demi kau. Itu cinta. Bukan, kenapa kau tidak begini? Kenapa? Tidak akan ada cinta. Maka, ingat, cinta adalah, lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Seperti saya, khotijah tadi. Bagaimana pasanganku senang dengan aku? Bukan bagaimana aku senang dengan pasanganku.